Bersi Bandung dapat menambah kuota pemain asing di Liga 1 musim depan, imbas disepakatinya regulasi baru PSSI. Dalam regulasi baru tersebut, PSSI menyepakati tambahan kuota pemain asing yang tadinya 3 plus 1 menjadi 5 plus 1. Perinciannya 5 pemain dari berbagai negara serta 1 dari Asia Tenggara. Namun, nantinya yang dapat masuk list pertandingan hanya 4 plus 1 pemain asing. Satu pemain asing lainnya dapat disimpan untuk bergantian di pertandingan selanjutnya. Dengan keputusan tersebut, Bersi Bandung dapat menambah sejumlah pemain asing di musim depan. Salah satu opsi yang bisa didatangkan Persi Bandung adalah Juan Mata. Kenapa Juan Mata? Seperti diketahui, Juan Mata merupakan salah satu pemain andalan Luis Mila di timnas Spanyol U21 beberapa tahun yang lalu. Mantan pemain Manchester United ini sekarang bermain di Turki bersama Galakasarai. Namun, dulasi kontraknya sangat singkat. Dilansir dari laman transformat, Juan Mata hanya dikontrak satu musim di Galakasarai. Kontraknya akan berakhir Juni 2023 nanti. Dengan begitu, Juan Mata dapat menjadi opsi terbaik. Pasalnya, Luis Mila tentu cukup akrab dengan gaya main Juan Mata yang terkenal cederas dalam mengorganisasi lini tengah bahkan di sisi sayap. Seperti diketahui, Persi Bandung sendiri memang cocok menjadi destinasi pemain hebat dunia. Sebelumnya, terdapat nama ex-pemain Chelsea, Michael Essin yang pernah merumput di kota Kembang beberapa tahun lalu. Ini baru sebatas rumor dari beberapa media. Mudah-mudahan bisa terwujud di tahun datang, agar bisa mendapatkan pemain yang diinginkan. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.